bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati alhamdulillah dirinya telah memperkenalkan dirinya membukakan segala rahasianya dan dia telah menyatakan dirinya yang sebenarnya bertemu dengan dirinya dan kenyataan dirinya sekarang adanya terang dan nyata dirinya dan wujudnya Esa inilah puncak makrifat kepada Allah SWT mengenal dan bertemu dengan Allah SWT yang sebenarnya aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku dan tentang apa yang dikata dan juga apa yang dirasa al-lisanu tarjumanul kolbi wal kolbi tarjumanul hidayah wal hidayah min nuril qodim lisan terjemahan daripada hati dan hati terjemahan daripada hidayah dan hidayah terjemahan daripada nur yang qodim dan pengerasa pada diri insan itu pengerasa aku setiap yang wujud pasti bernama asal Allah ialah zat yang maha suci yang bernama usul Allah ialah sifat yang kemalat asal manusia ialah ruh usul manusia ialah hati yang menjadi nilai di sisi Tuhannya awalnya Allah tiada permulaannya akhirnya Allah tiada kesudahannya awal manusia ada permulaannya dan akhir manusia tidak ada kesudahannya zahirnya Allah dengan namanya batinnya Allah dengan nama robbinya dan zat ialah sama dengan wujud diri dan wujud diri itu ialah si hayun yang maha suci adanya karena semuanya tajali dan mawujud daripada si hayun atau sang maha hidup perjalanan ini ialah mengesahkan diri dengan mengadakan pengakuan dan penyaksian yang hakiki kepada hakikat sang aku sendiri hadirat ilahiyah yang melepurkan keakuan diri pada pemahaman diri yang mengatakan aku ini ada dan aku ini lainnya dan apabila hampirnya aku pada makumku yaitu ketuhananku maka aku yang dulunya ada telah menjadi tiada karena esanya aku dengan sang aku maka disitulah tiada lagi sifat melainkan zat semata hal ini dapat kita ketahui apabila aku merasai aku hilang perasaanku pada keadaanku sendiri pahamkanlah hal ini baik-baik bukan aku mengaku aku ini Tuhan na'udzubillah akan tetapi aku mengatakan aku ini wujud yang menyatakan wujudnya Allah SWT tanpa aku Allah tidak akan nampak kewujudannya karena sang akulah yang menyatakannya syuhudul hak pil hak memandang yang esa pada keesaannya yakni nur kepada zatnya dalam hakikat berkata aku adalah zat yang menyatakan akan ketuhananku melalui pernyataan atau pentacalian sifat dan afalku pada kejahiran wujud malakut hal ini membawa maksud kepada faham hakikat wahdatul wujud atau wujud yang satu asal mulai hidup ini adalah zatul hak dari Allah kembali kepada Allah dan ia adalah puncak segala galanya selanjutnya zat pada waktu itu ada pada martabat ahdah lalu ia menyatakan pada diri rahasianya yaitu tajalenya yang pertama yang disebut nurullah atau sang akul dan apabila nurullah itu telah nyata maka zatul hak telah lenyap daripada kenyataan dan ia menjadi rasa bagi nurullah mudah-mudahan dipahamkan amin Allah sekianlah terima kasih telah menonton salam